selamat datang di channel deka8000 jadi hari ini kita akan membuat ulasan mengenai video first impression ya first impressionnya apa motor mobil udah tau lah dari judulnya ya first impression kali ini adalah sebuah Lamborghini Aventador ya ini saya jujur gak begitu paham banget tentang Lamborghini jadi makanya kenapa saya bilang ini cuma video first impression aja kita liatin aja ya seperti apa tampilannya terus kita lihat-lihat aja untuk review sih kayaknya gak berani takut salah karena gak ngerti ya jadi kita liatin aja yuk seperti apa tampilan dari Lamborghini Aventador LP berapa ya 750 LP4 kalau gak salah ya kita liat aja langsung ini dia tampilannya ini dia teman-teman tampilan dari Lamborghini Aventador ini dia LP720 sempat ya itu nama lengkapnya jadi kita liat aja dulu keliling dulu yakin kan kawan bisa lihat dulu sekilas ini karena tempatnya kecil dimaafkan saja tuh warnanya keren banget warna kuning ya jreng udah ya saya gak bisa banyak berkomentar tentang mobil ini jadi kita liat aja ya depan kalau mobil-mobil biasanya itu adalah mesin kalau di Aventador ini isinya adalah ini adalah bagasinya gede banget ya bisa jadi bataknya bayi nih kalau bisa masuk terus di depan juga ini ada apa nih oh ada air wiper di depan ya udah segini aja ini disini ada tulisan saya gak ngerti apa artinya nih lalu disini ada tulisan seperti ini terus kita liat lagi ciri khas Aventador itu sih ini setau saya matanya yang kayu rupi kayak gini keren banget terus juga Aventador ini udah dilengkapin dengan body kit saya gak tau punya siapa body kitnya ini ya full carbon seperti inilah ya ini udah pasti bukan carbon abal-abal ya ini carbonnya udah ya sudah lah begitulah dengan harga mobil yang sekian M gak mungkin ini abal-abal ini sudah terus kita liat dulu ini dia bannya aja nih gede banget ini ukurannya berapa ya sebentar ini ukurannya 275 per per 30 men ring 20 per 30 tipis banget terus telaknya ini motifnya kayak kaki laba-laba ya keren banget bannya Michelin Pilot Sport 4S gitu ya ini dia big brake kit gede banget ini gak tau berapa pistonnya kayaknya 6 mungkin ya 6 pot kali ya wow gede banget disini juga ada warna karbonnya juga disini karbon disini karbon tuh serem nah si keluarga Lamborghini ini agak aneh kalau membuka pintunya karena dia harus dibuka ke atas cara membukanya nah ini ada ini ada pegangannya disini kita buka bagasi mobil tinggal dipencet aja siap kacanya turun dulu baru pintunya naik ke atas haaah lambodor gitu sih beberapa tahun yang lalu banyak dijadikan rujukan untuk modifikasi mobil-mobil di tanah air ya ini untuk kisi-kisi apa namanya radiatornya gede banget ya terus ini interiarnya kita lihat sekilasnya dulu nanti kita lihat dari sisi pengebudi sebelah sana ya ini subscribe-nya juga pakai karbon juga plus tulisan dari Aventador oke set tetap-tetap dulu ada karbon lagi kita lihat sekarang bagian mesinnya mesinnya brutal banget mesinnya V12 jadi bukanya aja hati-hati ya buset seremnya itu lebih lebih ini ini dia mesin dari V12 Lamborghini Aventador wow kalau kemarin kawan-kawan beli all-in masih 6 juta 7 juta 10 juta udah mahal ini gak tau berapa harga all-in sini 1 2 mungkin seharga gak tau lah ya seharga apa nih pasti mahal banget kayaknya nih ini aja sidroliknya rusak ini gak tau hidroliknya mungkin seharga motor kali satu ya aduh serem banget udah ini juga salah satu ciri khas dari Lamborghini jadi kayak ada saluran air di saluran air saluran udara nih kayaknya udah panasnya keluar yang keren juga adalah nih lampu belakangnya lampu belakang ciri khas banget dari Aventador mungkin semua Lamborghini yang mirip kayak gini kali ya bawah juga karbon karbon-karbonannya juga terus ini kenal portnya juga disini ada 4 1, 2, 3, 4 keren ya pada sini sama aja gak begitu banyak perbedaan oh tempat bensin ya tempat bensin ya oh terakhir cuma ditekan kayak Honda Jazz ini juga ya use minimum run 95 use minimum aki 92 wow use maximum 10% alkohol eh 10 only did 2 seluruh only ya 95 itu apa Pertamax plus berarti ya kalau gini harus turbo lah kalau minimnya kalau kayak gini ya minimum oke terus oh ini atapnya juga karbon juga nih atapnya semua nih ya sekarang kita coba denger sama lihat intip di interiornya kayak apa ya ini dia interiornya ini dulu ada tombol untuk central lock lalu pengaturan sepion ya kalau kita dari dalam mau keluar ini dia handle-nya untuk bukanya jadi ini ditekan lalu diangkat kebuka dan kita keluar ya kita coba duduk di dalamnya ya aduh rasanya badan saya yang gede ini kayaknya terintimidasi gak bisa masuk akhirnya saya bisa masuk ke dalam Lamborghini setelah sekian tahun wishlist saya dari berapa tahun 7 tahun yang lalu kesampean juga setirnya kayak begitu banyak tombol ada menu aja kalian ya moda ada volume sama handsfree itu aja logo Lamborghini ini kokpitnya dasyat peran banget kokpitnya ini banyak sekali saya ini kawan-kawan lihat aja deh ini untuk keyboard window ini gak tau apa ini electronic stability ini kayaknya ya kalau salah maaf ini terus untuk aduh apa namanya saya lupa tiba-tiba yaudah itu pokoknya hazard ya ini untuk sensor parkir on ini untuk jadi korpas lama diem lalu mati lalu hidup lagi itu kayaknya jendela kiri ini untuk jendela kanan ini untuk AC ada disini penghangat jog ya terus terus ini untuk modenya mode strada lalu untuk sport kalau mau agak kenceng korsa ini untuk navigasi info segala macam ini radio media gigi mundur m itu apa ya gak tau ini pinu untuk parkir on offnya ada disini ini kuncinya dari lombor gini oke ya sekarang kita coba hidupin kayak apa mobil ini wah saya udah gemeter nih hidupinnya pasti keren banget ada penunjuk radio ada penunjuk radio jam jam tanggal suhu lalu ada RPM letak gigi modenya kilometer terus temperatur bensinnya wah banyak banget wah rasiat bunyinya oh my god oh my god oke saya rasa cukup aja disini saya gak berat terlalu lama ini gak keliatan apa sini ditekan dulu mudah-mudahan ke angkang rednya tekan lalu diangkat kita denger bunyi dari dekat sekali lagi ya sekali lagi cukup-cukup cukup-cukup dah ya kita matikan ya gimana rasanya haha buset ini pengalaman pertama kali ya 7 tahun nungguin ternyata akhirnya mobil ini mampir juga kesini masih dak-dik-dik denger bunyinya buset oke terima kasih juga sudah menonton di kalabar ribu kita ketemu lagi nanti di video mendatang terima kasih bye-bye sub indo by broth3rmax